Intro Pelaksana tugas wali kota Medan akhir Nasution secara mendadak melakukan inspeksi di salah satu pasar tradisional di Medan Sumatera Utara. Ketika saat melakukan inspeksi mendadak tersebut, pelaksana tugas wali kota Medan akhir Nasution secara tiba-tiba marah kepada sejumlah pedagang dan pengunjung pasar. Kemarahan ini dikarenakan dirinya sangat kecewa, lantaran banyaknya menemukan sejumlah pedagang dan pengunjung yang belum sadar untuk mengenakan masker ketika beraktivitas di pasar tradisional tersebut. Bahkan beberapa dari mereka yang ditegur dan diusir keluar dari pasar tradisional. Tetapi hanya pengunjung yang mengenakan masker yang diizinkan berbelanja di pasar tersebut. Langkah ini ditempuh pemerintah kota Medan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona, di mana saat ini kota Medan sudah masuk dalam zona merah. Akhir menegaskan, setiap masyarakat yang hendak tiap orang dilarang keluar rumah jika tak mengenakan masker. Ini kita mengingatkan dan mengingatkan semua warga siapapun yang berada di kota Medan wajib menggunakan masker. Selama masker tersebut masih ada yang diseklumkan kita kasihkan. Tapi kalau tidak ada, masyarakat wajib menyediakan sendiri. Apakah itu dengan masker yang dibeli atau minimal pakai sapu tangan yang dimiliki di rumahnya. Tidak ada alasan tidak menggunakan masker. Itu titik. Dan itu adalah untuk keselamatan kita semua. Sejak beberapa hari lalu, pemerintah kota Medan telah menghimbau seluruh masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Tetapi tetap saja, hingga kini masih banyak masyarakat kota Medan kurang sadar dan masih mengabaikan himbauan tersebut.